Oke guys kita akan lanjut ke materi berikutnya yang video sebelumnya udah tentang gaya listrik sekarang kita akan bahas mengenai medan listrik Oke jadi kalau gaya listrik gaya kulomb seperti kita bahas di video sebelumnya itu interaksi antara 2 muatan jadi minimal 2 muatan nih Jadi misalnya ada muatan sendirian doang dia nggak bisa dapet gaya harus ada muatan lain Nah baru nanti akan ada interaksi misalnya adalah ini muatannya berlawanan gitu ya tarik menarik gitu Nah kalau medan listrik itu dihasilkan oleh cukup satu muatan saja jadi bahasanya adalah sebuah muatan menghasilkan medan listrik Dan juga arah medan listrik karena medan listrik itu faktor juga itu tergantung sama muatan listriknya plus atau minus Kalau dia plus misalnya plus nih kayak gini ya maka medan listriknya itu keluar Disebutnya radial keluar Kalau muatannya minus gini maka dia medan listriknya itu ke dalam Menuju sih muatannya Dan kalau digabung jadi yang ini plus yang ini minus maka keluar dari plus masuk ke minus Jadi ini kan keluar 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 yang ini masuk 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 di dekatnya nanti kayak gini Saya kira kayak gini ya dan nanti medan listrik itu simbolnya E ya faktor E gitu Oke jadi itu ilustrasinya sekarang kita masuk gimana cara ngitung medan listrik oleh sebuah muatan listrik Nah ini kita gambarkan disini misalnya kita punya sebuah muatan yang besar muatannya itu Ki Carilah medan listrik di titik hitam kecil ini pada jarak R dari muatan Ki Nah ini rumusnya simpel E sama dengan kaki per R kuadrat Jadi gitu aja Mirip sama gaya kulom ya cuman Ki nya cuma satu Cuma ada satu Ki Dan karena ini ceritanya menjadi besar ya Kita kasih tanda mutlak ya K nya pun sama Satu per pati epsilon 0 Oke ini baru besar Sekarang kalau mau nyari arah gimana Berarti tergantung muatannya nih Tandanya apa Katakanlah ini plus ya Ini muatan plus Oke berarti titik ini dia akan punya medan listrik ke arah sini ya Ini medan listriknya Radial keluar Keluar dari si muatan plus Oke seperti biasa ada juga rumus formalnya Jadi sekaligus kalau pakai rumus itu Kita dapat faktornya langsung Dapat besar dan dapat arah Nah itu nanti rumusnya kayak gini Faktor E sama dengan kaki per R kuadrat R topi Jadi mirip kayak gini ya Cuma bedanya pertama ini Ki nya gak pakai mutlak Jadi kalau minus ya dimasukin tandanya Dan ini adalah faktor R topi Apa itu faktor R topi? Seperti definisi faktor satuan Faktor R dibagi dengan besarnya Yaitu R aja Nah apa itu faktor R? Yaitu adalah faktor dari si muatan ke si titik yang ditinjau Oke jadi 0,0 nya itu di muatan itu sendiri Dan ujung padanya itu di titik yang ditinjau Yang ditanyakan Kayak gitu Nah oke itu tadi rumus medan listrik Sekarang apa sih efek dari medan listrik Jadi ini prinsipnya dan sangat mudah Muatan listrik yang dipengaruhi medan listrik Itu nanti mengalami gaya listrik Intinya adalah muatan kena medan Maka dia dapat gaya Dan rumus seperti ini Jadi gaya yang dialami sama dengan Muatannya dikali dengan E E yang mempengaruhi muatan tersebut Sebagai contoh ya Ini untuk menggambarkan Misal di dalam suatu ruangan kosong Kita punya muatan Ki besar Satu muatan aja Katakanlah positif ya Ini plus Maka kita tahu dia masalah ke medan listrik Ke berbagai arah Dan arahnya keluar Ini kan ya Sekarang kita ambil muatan lain Kita punya muatan lain Ki kecil Kita taruh di deket dia Ini Jadi dengan demikian Ki kecil akan mengalami bedan listrik Akibat Ki besar Jadi Ki besar itu penyebab medan Ki kecil yang kena medan Katakanlah jarak mereka itu R gitu ya Medan listrik akibat Ki besar Pada titik ini Itu berarti apa? Eh sama dengan Besarnya aja nih ya K Ki besar per R kuadrat Oke Ini medan listrik akibat Ki besar Nah Ki kecil Mengalami medan ini Maka gaya yang dialami oleh Ki kecil Dia akan merasakan gaya Ada F F sama dengan Ki dikali E Katakan ya kan? Ki kecil Dikali dengan ini Ki besar per R kuadrat Nah ini Nah ini Jangan bingung Ki kecil disini tuh Bukan Ki gede Ki kecil tuh yang kena medan ya Muatan yang kena medan Kalau disini E itu Ki nya pake yang Menghasilkan medan Jadi nanti Ki kecil dapet gaya Seperti ini Dan ini bisa dilihat Kalau kita pindahin aja nih ya Ini jadi ke sini Ini jadi Gaya kulom Jadi F sama dengan Ki E Tidak lain adalah Gaya kulom Oke Dan juga ini bisa Berlaku sebaliknya Kita bisa katakan Gantian Yang menghasilkan medan Ki kecil Ini Ki kecil Menghasilkan medan Berarti medan listriknya Apa? Ki kecil Karena sekarang Yang menghasilkan medan Ki kecil Berarti yang kena medan Siapa? Ki gede Yang kena medan Ki gede Ki gede dikali E E nya ini Sama persis nanti Pasti ya Jadinya Gaya kulom juga Gitu Dan satu lagi Yang juga penting Jadi Sesuai dengan rumus ini Gaya yang dialami Muatan itu nanti Tergantung Jenis muatan ya Kalau medan listriknya itu Ke kanan nih Misalnya ini ke kanan Medan listrik E Terus ini muatan positif Kan dia kena medan Dan terdapat gaya Gaya nya itu ke kanan Juga Searah Tapi kalau muatnya negatif Kena medan E ke kanan Maka dia dapat gaya berlawanan Gaya nya akan ke kiri F Jenis muatan Akan mempengaruhi Kemana arah gayanya Ketika dikenai medan listrik Oke coba kita langsung masuk Ke soalnya Jadi ini soalnya Cari medan listrik Pada titik yang ditinjau Titik ini nih Titik hitam ini Jadi di pada Bidang XC Ada 2 muatan Binggi dan plus G Jaraknya simetris nih A dan A Carilah Medan listrik disini Di titik 2A Oke berarti kita ada 2 muatan listrik Masing-masing 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 Kalo medan Mari kita nambahkan dulu ya Misalnya yang atas ini Muatan 1 Ini muatan 2 Nah jadi 1 dan 2 Akan menghasilkan Medan listrik Di titik ini Kita harus hitung Masing-masing Nanti Gambarnya akan seperti ini Kita tarik Garis putus-putus Dari masing-masing Muatan Ke titik yang ditinjau Kalo udah Baru nanti gambar Medan listriknya Oke ini yang plus G Karena muatan plus Itu Medan listriknya keluar kan ya Jadi kesini arahnya Nah ini arah Medan listriknya Oleh Medan listriknya Muatan plus G Kasih nama S1 Sedangkan yang Dari minus G Kalo minus kan berarti Masuk ke dalam ya Masuk ke dalam Muatannya Berarti medan listriknya Begini dong Oke jadi Di garis penghubungnya Itu akan Menuju si Minus Karena kalo minus Itu medan listriknya Masuk ke dalam Oke Kita dapet nih S1 dan E2 Dan perhatikan juga Bahwa Pasti S1 Sama dengan E2 Kenapa bisa begitu Karena kita lihat E itu rumusnya apa Kaki per R kuadrat Mereka sama-sama Punya Ki yang sama Dan juga jarak Dari Muatan Ke titik yang tinggi Juga sama Karena simetris Ini A 2A Ini juga A Ini 2A Jadi R nya sama Oke jadi Ini 2 Medan listrik ini Sama-sama punya Besar yang sama Karena simetri Dan kita lihat Arahnya nih Ini juga menarik Ini kan bisa diurai ya S1 dan E2 kan miring nih Jadi bisa diurai nih Diurai ke sumbu X Dan ke sumbu Y Diurai ke sumbu X Ini berarti ke sana Kanan E1 E2 ke kiri Nah tadi S1 dan E2 Sama besar Dan Komponen X nya Berlawanan arah Berarti nanti akan saling Menyadakan dong Jadi abis kan Dan jadi nanti Kanan kurang kiri abis Oh berarti Medan listrik kita Tidak ada di sumbu X Kita lihat di sumbu vertikalnya Ini Dua-duanya sama-sama Ke Y negatif ya Sama-sama ke bawah Nah inilah resultannya Jadi pasti resultan gaya Sorry Resultan mineral listriknya Itu pasti ke bawah Ke Y negatif Jadi disini Kita Nggak usah pakai faktor dulu Karena kita udah tahu Pasti E nya ke Y negatif Ini memudahkan kita nih Jadi sebisa mungkin Nanti Kalau ada yang soal Lihat simetrinya ya Karena akan sangat membantu Oke Jadi besar S1 dan E2 Itu pasti sama ya S1 sama dengan E2 Sama dengan KQ per R kuadrat Sekarang R nya apa R nya adalah Jarak dari ini kan Dari Kuatan ke 2A,0 Dan juga nanti tentunya Kalau kita nanti perlu Sumbuh Y Nanti kita akan Perlu sudut Teta Perlu sudut Untuk nanti diurai Sin dan cosnya Katakanlah Teta tuh yang ini nih Ini Teta nih ya Jadi kalau Teta nya yang ini Otomatis yang ini juga nih Ini Teta nih Nah ini Teta Jadi maksudnya adalah Kalau yang E X Itu nanti E cos Ya kan kalau yang ke sumbu Y E E Y Itu E sin Nah Nanti kita carinya yang sin Karena Tadi Resultan mereka itu Nanti sisa disumbuhi aja Oke Balik lagi kesini ya R nya itu Kita gambar segitiga enaknya Saya kira kayak gini Jadi segitiga nya yang ini nih ya Yang ini A Ini 2 A Dan siku-siku Jadi Yang diagonal nya itu Tinggal pakai Pitagoras Dapatnya A akar 5 Nah Ketahuan tuh ya Berarti nanti E nya itu Kaki per A akar 5 kuadrat 5 A kuadrat Ini besar Menang listrik Dari masing-masing muatan Sekarang Resultan menang listriknya Itu berarti gini kan E Sama dengan E1 sinteta Yaitu E1 Arah sumbu Y Plus E2 Sinteta Yaitu E2 Arah Y Mereka sama-sama Ke arah bawah gitu ya Jadi tambahin Besarnya ditambahin Oke Karena ini sama E1 dan E2 nya sama Kita bisa gabungin Jadi gini nih E sama dengan 2 E1 sinteta Sip Jadi nanti 2 Dikali E1 Kan udah tau ya E1 ini Kaki per 5 kuadrat Terus Dikali sinteta Sinteta itu Dari segitiga Yang digambar Berarti apa A per A ke 5 Yang nanti bisa dicoret A nya kan ya A nya dicoret aja Oke ini nanti bisa digabungin Nanti akan jadi seperti ini ya 2 kaki Per 5 ke 5 kuadrat Gitu Dan kalau mau pakai vektor Ini gampang banget Tinggal tambahin Arah negatif sumbu Y Berarti minus J Jadi kayak gini nanti nih E vektor sama dengan Minus ini J Sip simple ya Nah coba Satu soal lagi Supaya makin paham Kalau tadi kita cari Medan listrik Akibat muatan Sekarang coba kita Masuk ke soal yang Berhubungan dengan Gaya listrik Oke jadi kita lihat Ada bola Ini gambarnya Kita punya bola Bermasa 10 gram Dikasih muatan listrik Tentu Jadi ada muatannya Tuh ya ki Tapi kita gak tau Dan digantung Ke sebuah tali ringan Terus diberi Medan listrik seragam 500 N per klom Terus talinya Membentuk sudut teta 45 derajat Teta horizontal Dan dalam keadaan Setimbang Ini penting ya Setimbang Tentukan besar Dan tanda muatan listrik Dari bola Dan kita anggap Ganya 10 Oke jadi Karena setimbang Ingat-ingat Dengan materi gaya dulu Kalau setimbang Berarti isiklah F nya 0 Jadi ini Kita harus cari Gaya-gaya nya nih ya Kita harus Gambarin gaya-gaya nya Ada apa aja Oke karena dia punya Berat Dia punya masa Jadi ada Mg dong ya Pasti ada Mg Terus kemudian Karena ada tali Pasti ada tenangan tali dong Ya kan Ada T Dan satu lagi Tentu Kan dikasih Memuatan listrik Dan dia ada yang benar listrik Maka ada gaya Ya ada gaya listrik Pertanyaannya kita Nggak tahu Memuatannya itu Tandanya plus 1 minus Ini bisa 2 kemungkinan Nah ini gampang Ngeliatnya Kan setimbang ya Mau setimbang gimana caranya Oke ini ada gaya kebawah Disimbangkan dengan gaya T Yang ada ke atasnya Sedangkan T sendiri itu Miring ke kiri Kiri atas ya Supaya seimbang Harusnya ke kanan dong Berarti Mau nggak mau Berarti gaya listriknya harus ke sini Ini gaya listriknya harus ke kanan Kasih nama F elektrik gitu ya Listrik Dan misalkan sumbu xy nya seperti ini Oke kita udah dapet Cuma ada 3 gaya Dan kita bisa langsung pakai Kesetimbangan Jadi kalau nak setimbang Berarti Sigma fx sama dengan 0 Sigma fy sama dengan 0 Mulai dari yang j dulu ya Sigma fy sama dengan 0 Nah karena T ini miring Seperti biasa kita urai dulu ya Dengan talinya miring Kita urai Ada yang ke sini Dan ada yang ke sini Ini yang pasti t cos Yang ini pasti t sin theta Siap jadi nanti yang Sigma fy Gaya ke bawah sama dengan gaya ke atas Ng sama dengan t sin theta Sedangkan yang Kasih nama ya Ini persamaan 1 Sedangkan yang Sigma fx sama dengan 0 Ini berarti Gaya kanan Sama dengan gaya atas Gaya kanan fe Yang adalah Ki dikali e Oke Gaya Gaya dan listrik Sama dengan t cos theta Nah kita pengen cari Ki Tapi kita gak tau t juga Eliminasi aja Jadi caranya gampang Tinggal bagi Satu dengan dua Oke Persamaan satu Bagi persamaan dua Jadinya mg per qe Sama dengan t sin per t cos T nya bisa kecoret Itu tujuannya Maka ini jadinya kan tan ya Sin per cos Nah kita dapet Ki sama dengan tinggal pindah ruas mg per e tan theta Dan udah tau semua tuh M 10 gram G nya 10 E dan theta Tau ya Masing-masing Oke tinggalnya masukin Maka kita dapet Ki nya sekian 200 Mikrokulong Ini jawabannya Itu besarnya Tandanya apa tadi Tandanya Kita lihat Ini E nya ke kiri F E nya ke kanan Jadi gadan bedanya berlawanan Berarti apa Negatif dong Muatan listrik nya Negatif Ki nya negatif 200 mikrokulong Gitu jadi caranya Oke jadi sekian Untuk pembahasan Taman listrik Semoga ini Membantu banyak Untuk kalian Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih